Kepulauan Kapuas Di kawasan kompleks Stadion Panunjung Tarung Jalan Maluku Kuala Kapuas Dilaksanakannya kegiatan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memberikan wadah bagi para pelaku UMKM untuk bersaing Dengan adanya kegiatan ini kita bisa akumodir dan menunjukkan UMKM yang ada di Kepulauan Kapuas Jadi jumlahnya 58 lainnya dari organisasi wanita lainnya Kita harapkan dengan kegiatan ini maka UMKM dan Kapuas ini bisa menyampaikan produknya secara langsung ke masyarakat Dan kita harapkan momentum ini juga dilakukan di kegiatan-kegiatan lainnya Ada yang kedua yang sudah menyampaikan kepada pihak hotel Bopere mungkin juga hotel lainnya Agar produk-produk lokal itu bisa menjadi komplimen hotel Jadi laku tidak laku dibeli atau tidak boleh beli itu menjadi beban pengunjung atau pengunjung apa namanya Dalam rangkaian kegiatan ikrar bersama anak bangsa sendiri, selain dilaksanakan peringatan hari sumpah pemuda dan pameran produk UMKM juga dilaksanakan berbagai lomba Selain UMKM, dalam rangkaian ikrar bersama anak bangsa ada kegiatan lomba yang dilaksanakan besok mulai jam 8 pagi Ada tiga lomba, yang pertama lomba baca pulsi, yang kedua lomba stand-up komedi, yang ketiga lomba yel-yel Yang akan diikuti oleh seluruh kabupaten kota yang berada di Kalimantan Tengah Produk UMKM Kabupaten Kapuas sendiri tidak hanya difasilitasi pada kegiatan ini Juga difasilitasi pemerintah daerah untuk masuk ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Kapuas Dalam upaya terus memperkenalkan produk lokal ke masyarakat luas Benua TV Kabupaten Kapuas melaporkan Dan lagi satu, dua, 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 dua Terima kasih.